So, before we start this afternoon session, please let me introduce myself, I am Ryan, from the International Office of Universitas Kristen Satya Ocana. Perkenalkan, nama saya Ryan dari Biro Kerjasama dan Hubungan International Universitas Kristen Satya Ocana, dan saya akan menjadi MC dan juga moderator dalam seri webinar SDGSD sore hari ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk membacakan beberapa participation guideline for this SDG's webinar series. Before we start our webinars, please allow me to introduce you to our participation guideline. Number one, all participants' microphone is now turned off upon entry to this Zoom room. Perlu kami informasikan bahwa microphone Anda telah kami non-aktifkan, telah kami disable ketika memasuki ruangan Zoom di sore hari ini. And number two, please change your participant's name as follows, home university-name-studentid. For example, UKSW-RICO-67-2020-001. Yang kedua, kami mohon agar Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Peserta dapat mengganti nama peserta dengan format yaitu Universitas Asal atau nama institusi asal yang disingkat, lalu spasi nama depan, dan lalu spasi nomor induk mahasiswa. Apabila bukan mahasiswa, misalnya sebagai staff atau dosen, atau perwakilan dari institusi lainnya, dapat cukup menyuliskan nama institusi asal Anda, lalu diikuti dengan nama depan Anda. And number three, please type in your questions in the chat box, or please raise your hand and your microphone will be unmuted. Anda dapat menuliskan pertanyaan yang ditujukan kepada pembicara dengan menuliskannya dalam kolom chat, atau juga Anda bisa menggunakan feature raise hand, maka microphone Anda akan kami unmute. And last but not least, the evaluation form is to be announced towards the end of this afternoon's session. Perlu kami informasikan bahwa formulir absensi dan formulir evaluasi akan diumumkan menjelang akhir dari sesi webinar di sore hari ini. So please allow me to introduce you to our 14th speaker, webinar speaker, SDGs webinar speaker. Ijinkan saya untuk memperkenalkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Nah, sumber kita yang ke-14 di edisi spesial di sore hari ini adalah Bapak Wilson Lodwig Tisera, PhD, selaku dosen di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Kristen Arta Wacana, Nusa Tenggara Timur. Our 14th speaker for the SDGs webinar series is Mr. Wilson Lodwig Tisera, PhD. And he is a lecturer and also a scientist from the Faculty of Marine and Sciences and Fisheries at Universitas Kristen Arta Wacana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. And he will be presenting the SDGs goal number 14, Life Below Water, to conserve and sustainably use the oceans, sea, and marine resources for sustainable development. Di mana Pak Wilson di sore hari ini akan membawakan tema SDGs dengan goal yang ke-14, yaitu Life Below Water, to conserve and sustainably use the oceans, sea, and marine resources for sustainable development. So without further ado, let me give the screen to Pak Wilson. Pak Wilson, the screen is now yours. Silahkan Pak Wilson, sudah dapat mempresentasikan Pak. Ya. Terima kasih, Pak Raya. Good afternoon, everyone. Thank you for the opportunity given to me to present SDGs 14 related with the marine. Selamat sore semua. Terima kasih, Bapak-Ibu, atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Ibu Deborah dan Pak Ayan yang telah memberikan kesempatan ini bagi saya. Ya. Ya, Bapak-Ibu. Saya diminta untuk mempresentasikan SDGs 14 dengan judul Life Below Water, conserve and sustainably use the ocean, sea, and marine resources for sustainable development. saya akan mencoba untuk share apa yang dalam beberapa hari ini saya sudah mencoba untuk mengumpulkannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. dan sebelum saya lanjut, saya mau infokan dulu bahwa bidang saya sebenarnya adalah saya spesialisasi budidaya laut, terutama untuk budidaya rumput laut. Jadi, dalam sesi kali ini saya akan lebih fokus nanti ke bidang tersebut. Yang lain, saya tidak terlalu bicara banyak karena bukan bidang saya. Nah, kesempatan ini untuk SDGs 14.1, saya akan mencoba untuk share kepada Bapak-Ibu tentang dua hal, yaitu tentang target SDGs 14.1, itu terkait dengan nutrient pollution, eutrophication, hypoxic, and plastic pollution, terutama tentang plastic pollution. Dan kemudian, saya akan share juga tentang target 14 SDGs 14.7, yang terkait dengan perikanan budidaya dan turisme yang berkelanjutan. Jadi, dua poin besar itu yang saya coba share dengan Bapak-Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya mulai dengan yang pertama tadi, yang terkait dengan pencemaran, yang terkait dengan pencemaran di lautan, yang merupakan proses eutrophikasi, hypoxic, dan pencemaran karena plastik. Kita ketahui bersama sekarang bahwa pencemaran merupakan masalah yang sangat serius. Dari peta ini, kita bisa lihat bahwa pencemaran di pesisir dan laut, itu tidak hanya menjadi isu lokal atau nasional dan regional, tapi sudah menjadi isu atau masalah global. Jadi, kalau dilihat dari peta ini, ini sudah jadi masalah yang global. Terutama terkait dengan pencemaran karena plastik yang diakibatkan oleh aktivitas manusia di darat, maupun aktivitas manusia di pesisir dan laut. Nah, itu tadi peta global. Nah, dari data dari World Bank 2021, yang saya ambil, ini ada komposisi sampah yang ditemukan di perairan di 15 kota di Indonesia. Jadi, bahwa di perairan kita sendiri pun juga sudah cukup tercemar. Jadi, bukan cuma di Jawa saja, tapi kita di Timuris ini juga pencemaran ini sudah merupakan masalah yang serius. Nah, dari gambar ini bisa terlihat bahwa sampah organik, buangan dari kegiatan manusia di pesisir, itu menempati presentasi yang besar, 44 persen. Sedangkan plastik, botol plastik, kemasan plastik, dan kantong plastik, juga plastik lainnya, itu menyusun presentasi sampah yang ditemukan di perairan. Nah, saya tidak terlalu tahu untuk daerah yang lain. Nah, saya coba untuk memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di kota saya, di kota Kupang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di apa nama, di gambar ini bahwa di kota Kupang sendiri pun masalah pencemaran pesisir itu sudah sangat mengkhawatirkan. Terutama pada saat musim hujan. Nah, gambar yang sebelah kiri atas ini, ini di daerah pariwisata di saat musim hujan. Jadi kebanyakan terjadi itu juga di daerah-daerah pariwisata di kota Kupang sekitarnya. Nah, ini di salah satu daerah wisata di kota Kupang, namanya Pantai Warna, cukup terkenal dan jadi ikon kota Kupang. Tapi masalah plastik itu jadi sesuatu yang betul-betul mengkhawatirkan dan banyak warga masyarakat yang belum punya kesadaran yang cukup baik. Nah, menurut World Bank 2021, bahwa sampah plastik mengotori laut dan menimbulkan biaya bagi sektor perikanan, pariwisata, dan ekosistem. Jadi, hampir semua sektor di posisi dari laut itu terkena imbas dari pencemaran ini. Secara lebih luas, sampah plastik di laut berdampak pada ekosistem, kesehatan manusia, dan sektor ekonomi laut, khususnya sektor perikanan, wisata, pesisir, dan logistik. APEC komersial. Nah, istimewa ASTI baru perbaru menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran plastik di Asia Pasifik saja sudah mencapai lebih dari 10,8 miliar USD per tahun. Termasuk lebih dari 450 juta USD per tahun untuk Indonesia. Itu menurut APEC 2020. Nah, estimasi ini hanya memperhitungkan biaya langsung. Belum biaya-biaya yang lain, misalnya biaya remediasi, biaya tidak langsung, dan sebagainya. Nah, pada tahun 2020, Bank Dunia melakukan pemodelan menggunakan data lokal, memperkirakan bahwa kontribusi Indonesia dari segi volume sampah plastik yang dibuang ke laut setiap tahun, itu bisa mencapai 0,2 sampai 0,55 juta ton. jadi sudah cukup mengkhawatirkan sekali. Nah, kesempatan ini saya coba untuk membagi dengan kita beberapa referensi terkait dengan plastik di laut. Nah, karena ini bukan hasil penelitian saya, jadi izinkan saya untuk membaca. Mohon maaf kalau saya baca, karena ini saya coba kumpulkan untuk Bapak Ibu, lalu kita lihat sama setama. Jadi, menurut Huntington tahun 2019, produksi plastik global ke lingkungan laut adalah sekitar 348 juta ton per tahun. Kemudian, Cina adalah produsen yang terbesar dunia. 29,4 persen, kemudian disusuh oleh negara-negara yang lain. Nah, menurut Cole et al, dia menjelaskan bahwa beberapa organisme laut seperti bivalvia, soplangton, kerang, ikan, udang, tiram, serta paus, telah menelan mikroplastik. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisme yang secara tidak langsung mengkonsumsi partikel-partikel mikroplastik. Nah, ini ini kejadian yang betul-betul terjadi di Kupang tahun lalu, bulan Juli juga. Nah, di Kupang itu tahun lalu, tanggal 21 Juli itu, ada paus biru yang terdampar, mati terdampar, di pantai Batu Kepala, Kelurahan, Nunhila, Kecamatan Alak. Nah, memang belum ada hasil penelitian yang mendalam tentang apa penyebabnya, tapi saya menunggu ada juga kontribusi pencemaran di dalamnya. Menurut Hidalgo Bruce et al, bahwa mikroplastik dapat terakumulasi dalam jumlah yang tinggi pada air laut dan sedimen. Ukuran plastik yang sangat kecil dan jumlahnya yang banyak di lautan membuat sifatnya ubiquitous and bio-fileability bagi organisme yang akuatik tinggi. Akibatnya, mikroplastik dapat termakan oleh biota laut. Kemudian, hasil studi yang telah dilakukan oleh Lusser et al, menunjukkan bahwa mikroplastik tersebar luas di lautan pada dasar laut, pantai, maupun permukaan laut. Sekitar 36,5 persen dari 504 ikan demersal dan ikan pelagis ditemukan mikroplastik dalam saluran pencanaannya. Partikel plastik yang terakumulasi dalam jumlah yang besar, dalam tubuh ikan dapat menyumbat saluran pencanaan ikan, mengganggu proses-proses pencanaan, ataupun menghalangi proses penyerapan. kemudian, Cole et al, juga menjelaskan bahwa beberapa organisme laut seperti divalvia, soplangton, kerang, ikan, udang, tiram, serta paus telah mengelangkan mikroplastik. Hal tersebut dapat menemukan dapat negatif bagi organisme yang secara langsung mengonsumsi partikel-partikel mikroplastik. kemudian juga hasil penelitian dari Avio et al, Brown et al, yang terkait dengan mikroplastik dalam hubungannya dengan biota yang mengkonsumsi. Nah, di Indonesia, Rohman et al, 2015 menemukan mikroplastik pada ikan kembung, ikan layang, ikan herring, ikan jenis karangide, dan juga ikan boronang. Mikroplastik dalam jumlah terbesar ditemukan dalam ikan dari keluarga karangide dengan rata-rata jumlah mikroplastik sebesar 5,9 plus minus 2,1 partikel per ikan. Juga ada ditemukan pada udang dengan persentase 6-3 persen. Lalu ada penelitian dari Widia Narko dan Hantoro yang dilakukan di Pantai Semarang terhadap kerang darah. Mereka menyatakan bahwa mikroplastik yang terserap oleh kerang darah itu mencapai 97-100 persen. Jadi memang pencemaran oleh mikroplastik dan makroplastik ini sudah cukup-cukup mengawal kira-kira. Kemudian terkait dengan ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, dan lamun, survei terbaru yang dilakukan oleh LIPI menemukan bahwa sepertiga dari terumbu karang Indonesia itu dalam kondisi buruk. Faktor penyebabnya salah satunya adalah karena pencemaran. Juga oleh karena perubahan iklim dan oleh karena kegiatan manusia yang lain. Terkait dengan pandemi COVID-19, hasil penelitian PESCO 2020 menunjukkan bahwa konsumsi plastik di seluruh dunia dan Indonesia meningkat secara signifikan selama pandemi COVID-19 khususnya terkait dengan alat perlindung diri. Acara pemerintahan pantai mengumpulkan jumlah masker, salon tangan, dan APD yang meningkat dengan limbah medis dilaporkan mencapai 16% dari total sampah di Muara Sungai di Cilincin dan Merunda pada bulan April dan Maret. Jadi memang ada dampak negatif dari pandemi COVID-19 terkait dengan sampah yang dibuang di sisir. Ini saya ambil dari Bapak Nas tahun 2020 beberapa foto menyangkut meningkat sampah plastik dan plastik medis dan non-medis termasuk diperairan. Terkait dengan budidaya laut atau mariculture menurut Huntington 2019 penyebab umum hilangnya plastik dari kegiatan budidaya ke lingkungan laut itu disebabkan oleh tiga hal yang pertama adalah mismanagement mismanagement ini terkait dengan pengelolaan limbah plastik yang buruk juga penempatan pemasangan dan perawatan bahan plastik yang buruk juga ada proses daun ulang plastik yang tidak memadai dan ada penutupan tambak serta kurangnya kesadaran dan pelatihan yang kedua adalah pembuangan yang disengaja dan yang ketiga adalah karena cuaca yang ekstrim nah ini salah satu contoh kegiatan budidaya yang memang menggunakan plastik sebagai perasaran utama untuk budidaya sebelah kiri ini adalah budidaya rumpur laut dengan menggunakan metode long line ya dalam metode long line itu para pembudidaya menggunakan botol-botol aku bekas itu sebagai pelampung karena dia murah dan fungsinya sama dengan pelampung jadi pembudidaya menggunakan ini sebagai salah satu perasaran utama supaya rumpur laut tidak tenggelam tapi dia tetap bisa mengapung di permukaan sedangkan di sebelah kanan ini ini adalah tali untuk menggantung dan tali untuk mengikat jadi kebanyakan mereka menggunakan tali rafia atau tali plastik untuk mengikat bibit pada tali riz nah tali rafia itu kan umurnya tidak tidak lama jadi dan dia bisa bisa setiap saat terurai atau terlepas di pesisir begitu kemudian saya mencoba untuk mencari potensi solusinya jadi ada beberapa dokumen yang saya lihat yaitu dokumen dari World Bank 2021 dan Bapenas 2020 jadi potensi solusi yang ditawarkan oleh mereka pada beberapa ya nah pada tahun 2017 itu pemerintah Indonesia sudah mengerjukan rencana aksi nasional pendengaran sampah laut pada bulan Juni 2017 dengan tujuan untuk mengurangi sampah di laut hingga 70% pada tahun 2025 kemudian aksi lainnya itu meliputi ada undang-undang perluasan tanggung jawab produsen tentang produsen barang konsumen yang mewajibkan perusahaan untuk mengurangi sampah sebesar 30% pada tahun 2029 dan Bapak Ibu kemarin saya ke Bali dan saya agak kaget di Bali karena Bali betul-betul menerapkan aksi untuk tidak menggunakan plastik secara besar-besaran jadi kalau saya kemarin itu saya ke rumah makan untuk take away pesan sesuatu untuk dimakan di hotel itu tidak dibungkus di plastik lagi kemudian kalau saya beli jus misalnya sedotannya tidak lagi dengan sedotan plastik jadi sedotan yang dibuat dari bahan yang lain saya belanja kemarin di supermarket juga tidak ada lagi kantong plastik jadi mereka kasih tas mereka menjual tas yang harganya 3 ribuan sampai 6 ribuan yang bukan berasal dari plastik jadi yang betul-betul gerakan untuk tidak menggunakan plastik di Bali itu sudah luar biasa kemudian solusi yang berikut adalah dalam jangka pendek pembersihan pantai dapat dilakukan untuk mengatasi penumpukan sampah plastik lalu yang berikut adalah bahwa kantong plastik sekali pakai itu juga seringkali menimbulkan masalah jadi perlu ada kebijakan terkait dengan kantong plastik yang sekali pakai itu kemudian ada juga solusi yang lain itu dengan layanan pengolahan sampah untuk kawasan prioritas dengan fokus awal pada kawasan yang diidentifikasi sebagai hotspot sampah dan kawasan pariwisata termasuk lokasi yang dekat dengan sungai besar dan kawasan pesisir yang kritis juga terkait dengan retribusi pengolahan sampah yang harus mendukung pendauran ulang juga pengumpulan dan pembuangan sampah begitu lalu juga ditawarkan kampanye perubahan perilaku jadi perilaku masyarakat yang sering belum saran bom plastik itu juga harus diberi kesadaran untuk mindset dan perilaku mereka berubah terutama di lokasi-lokasi yang ada penumpukan sampah dan yang berada di dekat pesisir begitu ya itu yang terkait dengan STG 14.1 sekarang saya ke STG 14.7 yang terkait dengan pengelolaan perikanan budidaya dan ekowisata atau wisata bahari yang berkelanjutan nah kita ketahui bahwa laut itu sangat penting bagi perpengunian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia kita punya 17.500 pulau dengan panjang garis pantai 108.000 kilometer juga 3.4 wilayah kita berupa laut dan menurut PENSEA 2018 bahwa setiap tahun itu laut bisa menyumbangkan sekitar 180 USD jadi laut itu punya potensi ekonomi yang luar biasa bagi masyarakatnya bagi daerah maupun bagi Indonesia secara keseluruhan namun hingga sekarang ini pengelolaan terhadap sumber daya atau ekosistem posisi dan laut itu sampai sekarang belum optimal belum bagus jadi pengelolaannya belum sampai sekarang itu belum menurut saya belum berkelanjutan belum sustainable nah salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah sekarang ini adalah apa yang disebut dengan strategi ekonomi biru atau blue ekonomi jadi secara singkat blue ekonomi itu ekonomi kelautan yang berkelanjutan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial maksimal dengan menjamin kelestarian lingkungan laut dalam jangka panjang jadi ada keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi jadi boleh memanfaatkan secara maksimal tapi tidak boleh merusak lingkungan laut begitu ya nah dari data FAO 2019 bahwa Indonesia itu menempati peringkat kedua sebagai negara penangkap ikan terbesar di dunia setelah Tiongkok dengan panen rata-rata 6,1 juta ton ikan laut setiap tahun jadi memang kita punya sumber daya ikan yang luar biasa Bapak Ibu nah cuma sayangnya dari data sekarang ini nanti sebentar saya tunjukkan data statistik bahwa stok ikan kita sudah sangat berkurang akibat penangkapan ikan yang tidak arif di masa yang lalu begitu jadi sangat-sangat dibutuhkan apa yang disebut dengan sustainable management of fisheries jadi sangat-sangat dibutuhkan pengelolaan perikanan dalam penangkapan yang berkelanjutan nah selain blue economy tadi pemerintah juga punya kebijakan disebut dengan WPP wilayah pengelolaan perikanan dan kawasan konservasi perairan jadi di seluruh Indonesia itu wilayah posisi dan lautnya sudah dibagi-bagi dibagi-bagi berdasarkan atas kondisi ekologi karakteristik wilayah dan sumber daya ikan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan perikanan secara lestari dan berkelanjutan disebut dengan WPP dan kemudian di daerah itu juga sekarang sudah ada kawasan konservasi perairan atau KKPD kawasan konservasi perairan daerah di Alor misalnya di Sumba misalnya itu sudah ada kawasan konservasi perairan daerah atau KKPD dan memang kebijakan ini punya dampak yang yang sangat baik untuk daerah nah ini Bapak Ibu peta wilayah pengelolaan perikanan atau WPP dan ada 11 WPP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nah ini saya coba untuk menganalisis hasil tangkapan beberapa komunitas ada ikan pelagis kecil udang penaip rajungan ikan pelagis besar lobster cumi-cumi ikan kemasal dan kepiting di 11 WPP tadi berdasarkan pada keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 47 tahun 2016 tentang estimasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPP negara Republik Indonesia nah ini adalah data atau grafik tingkat pemanfaatan nah untuk tingkat pemanfaatan itu dia dibagi menjadi tiga tingkat ada yang moderate moderate artinya upaya penangkapan dapat ditambah itu tingkat pemanfaatannya kurang dari 0,5 kemudian kalau tingkat pemanfaatannya diantara 0,5 sampai 1 itu dia pada tingkat fully exploited nah kalau fully exploited berarti upaya penangkapan dipertahankan dengan monitoring ketat sedangkan apabila tingkat pemanfaatan lebih dari 1 maka statusnya adalah over exploited atau upaya penangkapan harus dikurangi nah dari data yang dicantumkan di capman itu terlihat bahwa 52,3% komunitas-komunitas yang tadi saya sebutkan itu berada pada over exploited artinya penangkapan sudah lebih atau kita sebut dengan over fish 53,3% sedangkan 39,8% itu pada level fully exploited lalu hanya 8% itu pada level yang moderate ini menunjukkan bahwa memang populasi dan stok beberapa komunitas perikanan yang disebutkan tadi itu berada pada tingkat yang betul-betul mengkhawatirkan dan jika tidak disegara ada tindakan yang nyata maka bisa dikhawatirkan stoknya bisa habis nah ini data dari BPS 2020 tentang produksi perikanan tangkap di laut secara nasional secara nasional produksi perikanan tangkap untuk tahun 2017 itu sebesar 6.603.631 ton dengan nilai 184,7 triliun rupiah jadi memang walaupun dalam kondisi yang mengkhawatirkan tetap dia masih memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi Indonesia produksi yang terbesar itu ada pada yang lainnya ada cekalang tongkol tuna udang yang lainnya itu lebih besar produksinya dengan nilai 131,1 triliun rupiah begitu jadi ini saya coba coba ambil data dari World Bank juga tentang apa nama tentang strategi ekonomi biru yang pemerintah sejak 2017 sudah memasukkannya dalam rencana pembangunan jangka mendengar nasional dan salah satu contoh yang tegas yaitu adalah pemerintah dengan tegas melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal asing yang melakukan IUU fishing penangkapan secara ilegal undeculated undeported dan memang aksi ini walaupun mendapat kecaman dari beberapa pihak tapi terbukti secara signifikan bisa mengurangi tekanan terhadap stok ikan akibat penangkapan oleh kapal asing begitu nah di sisi yang lain Bapak Ibu kenyataannya bahwa secara regional dan lokal kualitas armada kita di Indonesia di daerah-daerah juga itu dalam kondisi yang masih sangat rendah armada kita itu di banyak daerah itu masih didominasi oleh kapal-kapal kecil kurang dari 10 GT kewakil lebih dari 90% armada dan perikanan yang hanya berkontribusi sebesar 50% dari total tangkapan nah kita di NTT juga merasakan hal yang sama bahwa kebanyakan armada dari nelayan itu hanya yang kecil kurang dari 10 GT dan ini juga terkait kalau kita di NTT itu juga terkait dengan budaya karena budaya kita di NTT itu bukan budaya laut maka kita punya nelayan punya punya apa nama punya skill untuk menangkap itu juga tidak terlalu bagus dibandingkan oleh nelayan-nelayan pendatang dari Sulawesi misalnya makanya nelayan-nelayan kita punya kapal itu kurang dari 10 GT nah banyak sekali sebelumnya itu bantuan dari pemerintah yang memberikan armada kepada nelayan kita di NTT itu kurang dari 10 GT karena kondisi kondisi nelayan kita yang memang belum punya skill yang sebagus dengan skill dari nelayan-nelayan dari luar seperti dari Sulawesi misalnya nah ini menjadi PR bagi BEMDA untuk bagaimana meningkatkan skill tangkap dari nelayan-nelayan lokal sehingga kemampuan tangkap dan daya jangkau mereka itu bisa lebih jauh dan mendapatkan hasil penangkapan yang lebih baik ya nah selain itu Bapak Ibu selain penerapan strategi Blue Economy saya pikir kita juga perlu dalam rangka untuk apa nama pengolahan yang pengolahan penangkapan yang berkelanjutan sustainable perlu diterapkan apa yang disebut dengan harvest control rules atau pengaturan penangkapan jadi data-data hasil tangkapan dan upaya itu harus setiap saat dikumpulkan kemudian dibuat semacam prediksi kalau terutama ditunjukkan kepada komunitas-komunitas yang sudah terancam yang sudah fully exploited tadi nah misalnya dalam slide ini saya tunjukkan analisis harvest control rules dari dua jenis ikan yang terdapat di Kabupaten Alor yaitu ikan tongkol dan ikan selar nah kedua ikan ini disana sudah cukup stoknya sudah cukup menurun sehingga waktu itu saya diminta oleh WWF untuk bersama-sama kita menghitung atau menetapkan dia punya strategi harvest-nya seperti apa begitu dan diharapkan kalau kita menerapkan seperti ini maka dalam jangka waktu tentu stok ikan yang dituju akan memiliki pemulihan dan itu bisa secara berkesinambungan dikelola begitu kemudian selain harvest-control rules itu juga saya pikir kita perlu menerapkan apa yang disebut dengan EIFM atau Ecosystem Approach to Fisheries Management jadi pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem jadi ada beberapa modul yang digunakan dan ini sekarang memang lagi trend teman-teman di WWF di TNC juga beberapa SM yang terkait dengan penangkapan sekarang lagi lagi menggunakan kebijakan ini untuk menganalisis banyak hal terkait dengan perikanan jadi ada modul domen sumber daya ikan ada modul domen habitat dan ekosistem perairan ada modul domen teknik penangkapan ikan domen ekonomi sosial kelembagaan indeks komposit ada juga rekomendasi perbaikan pengelolaan ya saya kira ini penting sekali untuk dalam rangka pengelolaan kita menggunakan modul ini nah itu terkait dengan penangkapan sekarang saya pindah ke budidaya sustainable mariculture nah karena saya bidangnya rumput laut bapak ibu jadi barangkali saya akan lebih banyak ke rumput laut begitu ya nah kenyataannya bahwa mariculture atau budidaya laut itu merupakan salah satu penggerak utama dari blue ekonomi di saat produksi perikanan tangkap laut tumbuh sebesar 34% selama dekade terakhir dari 5 juta ton 6,7 juta tahun per tahun 2018 produksi budidaya Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat bapak ibu jadi memang budidaya itu merupakan salah satu mesin penggerak begitu dan sumbangannya untuk Indonesia itu luar biasa signifikan sekali nah ini data produksi budidaya laut secara nasional tahun 2017 yang saya ambil dari BPS 2020 jadi ada empat komunitas yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi dari aspek budidaya laut yaitu ada rekap baramuni rumput laut kerapu dan udang nah sekarang saya saya ingin kalau bapak ibu berkenan saya share dengan bapak ibu terkait dengan kondisi budidaya di NTT terutama terkait dengan rumput laut nah saya fokus ke NTT karena saya tidak terlalu tahu soal kondisi budidaya di daerah lain gitu jadi di NTT pemerintah provinsi sudah mencanangkan ada dua komunitas budidaya laut yang penting yang jadi unggulan yaitu rumput laut dan kerapu nah kenapa sampai rumput laut karena rumput laut di NTT itu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi daerah dia merupakan menyumbangkan produksi nasional peringkat dua setelah Sulawesi Selatan dengan nilai lebih dari 4 triliun itu berasal BPS 2020 dan karena dia merupakan komunitas unggulan di NTT maka data di NTT terkait dengan potensi pemanfaatan produksi itu sudah sangat baik sekali dan pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan gubernur nomor 17 tahun 2014 tentang proses pengembangan dan pengolahan plaster di kota klasis Mindapolitan di provinsi NTT jadi memang rumput laut di NTT menjadi betul-betul komunitas unggulan dan kita sudah punya lima klaster yang terkait dengan pengolahan dan kita sudah punya dua pabrik pengolahan rumput laut yang besar satunya di Sumba Timur yang memproduksi chip rumput laut sedangkan satunya lagi di Kupang di Tablolong yang memproduksi semi-refine karagina yang dari Kupang itu tahun lalu sudah langsung ekspor ke Argentina itu metode yang digunakan di NTT ada dua yaitu metode salah satunya metode online seperti ini nah kemudian di Darung Purlaut ini ada di NTT sejak 1999 yang spesies utamanya yang dibundai adalah Kapapikus Alvaresi karena dia merupakan sumber utama karaginan lalu ini beberapa varietas yang dibudidaya di NTT nah kemudian metode yang kedua adalah metode lepas dasar nah ini biasa digunakan di daerah-daerah yang pantainya dangkal begitu nah masalah yang terjadi sejak dua dekade yang lalu adalah dua dekade yang lalu adalah munculnya penyakit ais-ais nah penyakit ini bisa menurunkan produksi sampai hanya tinggal 10% nah ini bisa bisa lihat gambarnya kemudian karena masalah itu dan karena penurunan kualitas bibit maka secara nasional juga diterapkan di kami di NTT ada tiga metode untuk mendapatkan bibit yang unggul ada galur murni ada kultur jaringan ada seleksi varietas nah kultur jaringan ini kita di NTT belum bisa lakukan maka kita apa nama yang ada cuma di Bogor di Biotrop Bogor dan di Lombok jadi kita dari NTT hanya membeli bibit hasil kultur jaringan dari sana sedangkan yang kita sudah lakukan adalah seleksi varietas yang sudah dan sementara dilakukan oleh kami di kampus dan ini beberapa hasil hasil penelitian terkait dengan seleksi varietas dan dari gambar Bapak Ibu bisa lihat ini metode lepas dasar yang biru itu punya punya kualitas yang lebih bagus dibandingkan yang lain itu sakong sulamu dengan metode lepas dasar kemudian metode dengan metode longline juga dengan metode longline juga hasilnya sakong sulamu itu lebih bagus itu berarti dia punya kualitas bibit yang lebih baik dibandingkan yang lain kita coba dengan dua metode yang berbeda lalu kemudian jika kita bandingkan antara dua metode itu longline dan lepas dasar ternyata bahwa metode longline itu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode lepas dasar lalu kemudian kita lihat kita uji penyakitnya kita lihat intensitas penyakit ternyata bahwa sakong sulamu tadi yang punya pertumbuhan yang baik itu dia lebih resisten terhadap penyakit dibandingkan dengan varietas yang lain walaupun kita coba dengan dua metode yang berbeda lepas dasar dan lain ternyata bahwa bibit sakong selamu itu dia selain pertumbuhan bagus dia punya ketahanan penyakit yang lebih tinggi dan pada saat kita bandingkan antara dua metode ternyata bahwa metode lepas dasar itu lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan dengan metode orang lain nah kemudian juga terkait dengan kemitraan nah kita di NTT belum semua tapi beberapa di beberapa daerah kita sudah punya pola hubungan kemitraan antara pembudidaya dengan perusahaan juga dengan bundes kooperasi dan perbankan dengan sistem kemitraan yang seperti Bapak Ibu bisa lihat pada gambar pada slide jadi ada peranan ada peranan yang besar dari bundes kooperasi dalam hal mempertahankan harga jual dalam hal meningkatkan apa nama posisi tawar daripada pembudidaya kemudian ada pihak bank yang juga bermitra dengan pembudidaya lewat bum dan kooperasi begitu nah Bapak Ibu saya share sedikit tentang pengalaman saya kemarin dari Nusa Lembongan dan Nusa Penida jadi jadi sekarang ini Bali lagi terganggu karena pariwisatanya yang anjrok sangat-sangat anjrok pariwisata di sana sehingga kami kemarin ada kegiatan workshop dengan dinas perikanan buat peda dan dari tenaga ahli gubernur dan mereka sepakat bahwa rumput laut akan jadi andalan untuk masyarakat pesisir di sana karena selama ini ketergantungan mereka terhadap pariwisata yang tinggi sehingga pada saat pariwisata terganggu maka ekonomi mereka betul-betul terganggu luar biasa terganggu dan untungnya di beberapa daerah seperti Nusa Lembongan Nusa Penida itu masyarakat pesisirnya bisa bergirai rumput laut nah ini kondisi yang terjadi kemarin minggu lalu saya ke sana diundang sebagai konsultan untuk pengembangan rumput laut di Nusa Lembongan dan Nusa Penida nah bulan-bulan ini bagus sekali Bapak Ibu bagus sekali hasilnya tapi pada saat musim penyakit penyakit ais-ais ini semua habis hancur habis tidak ada satu pun kalau ada musim penyakit ais-ais makanya segera kami akan mulai melakukan uji coba untuk menggunakan beberapa varitas yang baru yang telah kami uji coba di NTT untuk kami uji coba di Nusa Lembongan dan ini di kondisi di Nusa Penida Bapak Ibu bisa lihat di Nusa Penida kondisinya terbalik dibandingkan Nusa Lembongan ini semua kosong karena bibit yang ditanam di Nusa Penida hampir semua tidak jadi jadi diperlukan bibit yang baru yang varitas yang baru yang lebih tahan terhadap kondisi alam oke nah sekarang kita ke yang ketiga yang terakhir adalah wisata bahari berkelanjutan kalau tadi kita sudah ke penangkapan yang berkelanjutan muda yang berkelanjutan sekarang kita ke wisata bahari yang berkelanjutan nah Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar terutama dari terumbu karang mangrove well watching pemenang pesisir dan lain-lain dan dia menyumbang sekitar 26% dari nilai tambah sektor pelautan dan tingkat global pada tahun 2016 jadi memang selain budidaya pariwisata sebelum pariwisata sebelum covid itu punya kontribusi yang yang besar pada PDB dan pada income lokal maupun nasional sebelum covid-19 nah ekosistem utama seperti terumbu karang mangrove dan lamun itu punya punya potensi yang besar dalam hal wisata bahari di Indonesia dengan kontribusi yang miliaran US dollar begitu nah tapi bisa lihat bahwa Indonesia punya punya ekosistem mangrove terumbu karang dan seagrass yang masih baik nah ini menurut World Bank 2021 mangrove itu terutama di pesisir Kalimantan Sumatera dan Papua Papua yang memiliki ekosistem mangrove yang sangat luas nah untuk konteks NTT sendiri Bapak Ibu untuk konteks NTT pemerintah provinsi sudah punya kebijakan yang dipasukkan dalam RPJMD 2018 dan sampai 2023 dan pada misi keduanya itu adalah membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional atau Ring of Beauty dengan tujuan mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah atau prime mover dengan sasaran terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata protection accessibility accommodation amenities dan awareness dengan pola pendekatan kawasan selain itu juga bahwa NTT sudah punya perda nomor 4 tahun 2017 tentang rencana sonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nah perda ini sangat penting Bapak Ibu karena dengan adanya sonasi yang baik maka pengelolaan di pesisir dan itu bisa lebih baik tidak tumpan tinggi dan bisa lebih maksimal karena sudah ada rencana sonasi gitu nah dalam rencana sonasi itu sona pariwisata itu sudah dibagi jadi tiga ada subsona wisata alam pantai atau pesisir dan pulau-pulau kecil ada subsona wisata alam bawah laut ada subsona wisata olahraga air dan NTT punya 17 kawasan konservasi yang hampir sebagian besar juga merupakan daerah target wisata begitu Bapak Ibu jadi memang saya tidak bicara daerah lain tapi untuk NTT sendiri kita punya kawasan konservasi yang terkait dengan Bahari itu luar biasa punya potensi itu salah satu yang yang terbesar adalah apa yang disebut dengan Taman Nasional Perairan Laut Sawu nah Taman Nasional Perairan Laut Sawu itu ditetapkan oleh Capman Kelautan Perikanan nomor 5 tahun 2014 dengan luas kawasan itu 3,3 juta hektare yang terbagi dalam 4 region nah dalam TNP Laut Sawu itu dia punya termukarannya masih bagus lamun mangrovenya juga masih bagus selain itu ada dia sangat menarik karena dia merupakan alur migrasi mamalia laut yang ditemukan 14 spesies paus 7 spesies lumba-lumba dan 1 spesies dugong gitu jadi NTT punya punya potensi wisata yang luar biasa nah yang terakhir Bapak Ibu nanti sebentar kita dalam tanya-jawab kita bisa sharing hal yang selalu kami di Universitas Kristen Artawacana terutama di Fakultas Perikanan dan Ibu Kelautan laksanakan adalah pada saat kegiatan yang terkait dengan konservasi atau kegiatan terkait dengan penelitian itu kita selalu libatkan mahasiswa gitu ya jadi kita selalu bermitra dengan LSM dengan binas dan disitu kita selalu libatkan mahasiswa sebagai motor penggerak untuk kegiatan konservasi dan juga kegiatan lain yang terkait dengan pola yang berkelanjutan nah kita juga pernah melakukan restocking Kima beberapa tahun yang lalu melibatkan mahasiswa melibatkan beberapa LSM kita melakukan restocking Kima karena memang pemanfaatan Kima di NTT sudah pada level heavy threatened makanya perlu ada restocking dan kita sudah lakukan itu restocking sampai kita sudah publikasi bersama ya nah beberapa hal penting yang ingin saya share yang saya ambil dari referensi YPK 2002 terkait dengan pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan ada beberapa yang pertama adalah keunggulan komparatif itu harus diubah menjadi keunggulan daya saing melalui pengembangan produk-produk wisata yang menunjolkan keunikan lokasi dengan target pasar wisata yang sesuai kemudian kedua pariwisata berbasis masyarakat lokal sebagai aset yang ketiga pemanfaatan teknologi informasi dalam mendistribusikan produk dan menjalin hubungan yang wisatawan dan pelaku usaha lalu yang berikut meningkatkan keterpaduan lintas sektor dan penguatan jejari ini penting Bapak Ibu karena pengembangan pariwisata itu harus persifat terintegrasi dan lintas sektor lalu perlu untuk memfasilitasi pengembangan atau penguatan kelompok pengelola ekowisata tingkat lokal seperti BUMDES POC DARWIS atau bentuk lain dan yang terakhir melakukan kampanye untuk mendorong keselaran kolektif mengenai konservasi dan ekowisata secara rutin pada pemerintah daerah pemerintah desa dan masyarakat saya pikir itu yang bisa saya share dengan Bapak Ibu atas perhatiannya terima kasih minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan terima kasih saya kembalikan kepada moderator kepada host terima kasih baik terima kasih Pak untuk presentasinya once again we would like to say thank you very much for the very insightful presentation sangat bermanfaat dan sangat banyak informasi baru yang kita dapatkan terutama terkait tema SDG siang ke-14 ini Life Below Water kita akan melangkah ke sesi tanya jawab atau question and answer session untuk itu saya mengundang kepada Bapak Ibu Sudara yang sudah dipeserta untuk bisa langsung mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya di dalam kolom chat saya barusan juga tadi sudah menuliskan undangan kepada Bapak Ibu Sudara Sudari peserta untuk dapat langsung mengajukan pertanyaannya terkait tema Life Below Water yang sudah dipresentasikan oleh Pak Wilson dari Universitas Kristen Artawajana Kupang Nusa Tenggara Timur atau Bapak Ibu juga bisa langsung mengklik di tombol reactions lalu nanti ada fitur raise hand silahkan bisa langsung untuk mengajukan pertanyaan Bapak Ibu sekali lagi bisa menuliskannya di dalam kolom chat atau juga langsung meminta izin kepada kami untuk dinonaktifkan mikrofonnya supaya dapat bertanya langsung di sesi sore hari ini baik sepertinya ada yang sudah mengangkat tangan dari Zalma silahkan Zalma untuk langsung mengajukan pertanyaannya sudah kami unmute halo selamat sore terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya maaf saya tidak dapat mengaktifkan kamera karena sinyalnya kurang stabil baik saya ingin bertanya pada beberapa waktu lalu saya telah menonton film dokumenter berjudul Seaspiracy dalam film tersebut dijelaskan atau ditunjukkan bahwa salah satu sumber kerusakan laut adalah aktivitas penangkapan seperti yang Pak Wilson katakan tadi nah aktivitas penangkapan di Indonesia mungkin memang aktivitas penangkapan itu bisa dikontrol atau tidak mengalami overfishing tapi di negara lain seperti Cina itu merupakan salah satu negara yang melakukan overfishing terbesar di dunia nah saking-sakingnya melakukan overfishing karena sumber penangkapan atau sumber ikan di negaranya itu menipis mereka seringkali melakukan ilegal overfishing seperti yang pernah tersorot di berita Indonesia pada saat pada saat Menteri Susi menjabat itu sering sekali ada berita tentang aktivitas illegal overfishing yang dilakukan oleh Cina nah memang jika dibandingkan Indonesia dengan Tiongkok memang aktivitas penangkapan skalanya jauh nah dilihat dari perbedaan kegiatan tersebut bagaimana jika dilakukannya gerakan tidak memakan ikan nah karena apabila orang-orang terus mengonsumsi ikan seperti di Cina karena permintaan konsumsi ikan itu meningkat sehingga mereka melakukan ilegal overfishing ke beberapa negara lainnya itu akan berdampak ke negara-negara lain karena mereka ada permintaan konsumsi ikan yang terus menerus sehingga mereka dekat melakukan ilegal overfishing maka di negara lainnya juga akan mengalami penipisan sumber sumber daya ikan nah jika dilakukan gerakan berhenti memakan ikan mungkin dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga menjaga kelestaran laut nah bagaimana pendapat Pak Wilson terhadap gerakan tidak tidak memakan ikan apakah dampaknya atau apakah gerakan itu sulit untuk dilakukan atau ada kemungkinan atau ada peluang untuk melestarikan laut dengan gerakan tersebut terima kasih Baik terima kasih untuk pertanyaan dan juga tanggapan dari Salma ini Salma ini dari Prodi Hubungan Internasional kalau saya tidak salah dari Universitas Kristen Satya Ocana mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya saya mengundang Pak Wilson mungkin untuk menanggapi beberapa poin penting yang barusan disampaikan oleh Salma silakan terima kasih Pak Ryan pertanyaan yang yang bagus tadi juga saya sudah uraikan di apa nama di slide saya bahwa China Tiongkok merupakan penangkap ikan nomor satu setelah kemudian setelah itu Indonesia nah kalau tadi saran Salma untuk kita melakukan gerakan tidak makan ikan malah saya lebih setuju kalau gerakan makan ikan itu yang ditingkatkan begitu sama karena ikan itu kan punya punya apa nama kandungan hisi yang luar biasa dan tidak ada efek sampingnya kalau ikan kalau udang dan lobster itu harus hati-hati bagi yang punya kolesterol dan sebagainya jadi kalau saya saya tidak sependapat sama untuk ada gerakan tidak makan ikan begitu kalau di apa nama di beberapa daerah memang kondisinya apa nama kondisi populasi menurun tapi di daerah lain malah kayak di NTT itu ada masih banyak masyarakat pesisir yang karena budaya tidak suka makan ikan mereka lebih suka makan daging dan itu ada gerakan nasional yang terkait dengan gerakan makan ikan nah kalau cuma untuk makan ikan saya pikir tidak akan mengganggu stok ikan karena yang menyebabkan stok ikan atau populasi menurun itu karena penangkapan yang tidak rasional yang tidak tepat waktu dengan kapasitas yang besar jadi ikan itu kan merupakan sumber daya yang bisa pulih jadi dia punya kemampuan untuk reproduksi kemampuan untuk bertumbuh kemudian apa nama dia bisa memperbanyak populasinya hanya kegiatan penangkapan itu tidak boleh melewati daripada kemampuan dia bereproduksi kalau kegiatan penangkapan melebihi itu maka pasti stoknya akan menurun yang penting di sini adalah kita menjaga untuk apa nama eksploitasi tidak secara irasional tadi kalau misalnya negara kita sudah sudah begitu kerasnya terhadap apa nama terhadap nelayan asin yang masuk melakukan ayuyu fishing di laut kita dan kemudian ditambah dengan yang tadi saya sudah jelaskan apa nama ada ekonomi atau gerakan penangkapan dengan memperhatikan ekosistem maka saya pikir stok ikan kita akan terjaga dan justru saya lebih suka untuk gerakan makan ikan itu yang ditambah bukan dilarang begitu Salma selama pemanfaatan dilakukan secara nestari dan berkelanjutan dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah begitu ya demikian varian yang bisa saya jawab halo ya Pak baik terima kasih Pak Wilson untuk tanggapannya terhadap pertanyaan ataupun komentar dari Salma kita lanjut ke sepertinya sudah ada tanggapan lain juga di dalam kolom chat ini dari Fakultas Perikanan Universitas Keternata Wacana dari Pak Umbu ya kalau disarankan untuk gerakan tidak makan ikan sesuatu hal yang jauh dari aki Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki aki paling rendah dibandingkan dengan negara lainnya baik terima kasih untuk masukannya mungkin ada tanggapan dari Pak Wilson terkait yang disampaikan oleh Pak Umbu di kolom chat tersebut Pak terima kasih Pak Rian Pak Umbu itu dekan saya terima kasih Pak sudah hadir memang itu yang lagi digalakkan oleh pemerintah karena secara nasional pun gerakan makan ikan itu masih rendah banyak hal yang jadi faktor penyebabnya salah satunya kalau tadi saya sudah sebutkan faktor budaya punya pengaruh kalau saya asli Ambon kalau saya di Ambon itu makan ikan itu wajib setiap hari kalau tidak setiap hari kalau satu hari pun tidak makan ikan itu kayak ada yang kurang begitu karena memang budaya kita dari dulu itu memang budaya maritim nah beda dengan NTT misalnya yang bukan budaya maritim malah NTT kalau makan warganya harus ada bukan ikan harus ada daging sapi atau yang lain begitu jadi saya juga tidak tahu di daerah yang lain tapi memang statistik saya pernah pernah baca statistik memang gerakan makan ikan itu masih masih meratih rendah untuk nasional bahkan NTT yang mungkin paling rendah nah Pak Umbu itu salah satu salah satu konsultan yang terkait dengan gerakan makan ikan jadi mungkin Pak Pak Dekan bisa setelah ini mungkin kalau izin dari moderator mungkin Pak Dekan bisa juga sharing bagaimana gerakan makan ikan itu di NTT begitu terima kasih Pak Rian terima kasih baik terima kasih Pak Olson untuk tanggapannya ya sebelum ke Pak Umbu mungkin kita ke Pak Gilang Satya Permana yang sudah mengajukan pertanyaan di dalam kolom chat sore hari ini Pak saya akan coba bacakan izin bertanya bagaimana pendapat mengenai bycatch haruskah tanggapan haruskah tanggapan di luar target tersebut tetap untuk diolah ataukah dikembalikan ke laut ya terima kasih baik ini ada pertanyaan dari Pak Gilang Satya Permana mungkin Pak Wilson bisa menanggapi Pak ini mungkin tentang perikanan juga ini ya jadi ketika penangkapan yang mungkin berlebih haruskah hasil tangkapan tersebut dikembalikan ke laut atau diolah silahkan Pak ya terima kasih Pak Rian terima kasih Pak Pak Kilang Satya pernah pernah tadi yang bertanya ini menarik sekali Pak pertanyaannya bagus sekali karena memang bycatch itu jadi isu yang yang unik juga Pak memang ya mestinya saya tadi juga juga bahas tentang bycatch Pak karena bycatch itu juga hal yang menarik unik tapi juga jadi masalah bagi apa nama kelestarian biota-biota yang endangered yang sudah terancam punah kayak misalnya hiu penyu dugong nah memang beberapa lumayan sering kalau di NTT itu lumayan sering biota-biota yang dilindungi itu tertangkap terutama oleh alat tangkap jaring jadi memang sesuai undang-undang itu harus dilepaskan karena beberapa beberapa biota laut yang dilindungi seperti penyu seperti dugong bahkan lumba-lumba lumba-lumba pun bisa masuk dalam jaring dan itu ada undang-undangnya Pak Rian harus dilepaskan tapi itu butuh butuh juga sosialisasi kepada nelayan karena nelayan kalau dia tidak punya kesadaran dan tidak belum disosialisasi oleh undang-undang ini maka dia pasti akan memanfaatkan memanfaatkan by catch tadi banyak kasus misalnya penyu yang tertangkap itu harus dilepaskan karena dia merupakan biota yang dilindungi karena hampir punah begitu ada undang-undangnya Pak itu harus tapi entah saya bilang nelayan perlu disosialisasi lebih lebih intensif karena di beberapa daerah itu bahkan nelayan jual beli apa nama telur penyu malah karena karena kurang sosialisasi jadi memang harus dilepaskan tapi memang membutuh sosialisasi oleh Pemda oleh Dinas oleh LSM untuk by catch ini harus dilepaskan begitu terima kasih Pak Kilan saya kembalikan Pak Parian baik kita masih menantikan apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara peserta lainnya bisa langsung mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya di dalam kolom chat atau juga bisa menggunakan fitur raise hand yang bisa diakses melalui tombol reactions kita masih punya cukup waktu untuk 2-3 pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Saudara Saudari peserta bisa langsung menuliskannya di dalam kolom chat diketik atau juga sekali lagi bisa mencet kami juga untuk kami izinkan agar mikrofonnya bisa di-unmute ya kami masih nantikan masih ada di dalam sesi tanya jawab kami mengundang sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung menuliskannya di dalam kolom chat atau juga bisa menggunakan fitur raise hand dan kami akan izinkan agar mikrofonnya bisa di-unmute baik sepertinya ada Bu Deborah yang ingin mengajukan pertanyaan kami undang kepada Bu Deborah untuk bisa unmute dan langsung mengajukan pertanyaan silahkan terima kasih Mas Ryan halo Pak Wilson selamat sore thank you for joining us today Pak selamat sore akhirnya bertemu lagi setelah berapa tahun 6 tahun 2015 pertama kali ketemu di UB tenang sekali bisa ketemu lagi walaupun virtual dan sehat-sehat selalu ya Pak terima kasih ini terkait saya tertarik dengan pengalaman Bapak menyelam kemarin ketika kami meminta Bapak untuk membawakan sesi ini terkait dengan pandemi ya Pak kalau boleh tahu bagaimana sikon laut Indonesia terutama yang Bapak teliti saat ini terkait dengan pandemi apakah itu lebih membersihkan laut seperti membersihkan udara karena langit hari ini kayaknya saya melihat lebih cerah dibandingkan langit 2 tahun yang lalu mungkin tetapi jelas penumpukan sampah plastik sangat banyak di TPU TPU ya Pak karena kita berjibaku dengan masker dan lain sebagainya kalau di daerah kita bisa lihat di laut saya tidak bisa nyelam bisa si gaya batu tidak bisa naik lagi jadi mungkin Bapak yang punya pengalaman lebih banyak tentang laut bisa share ke kami dan kemudian di UKSW sendiri di program studi kimia kemarin mengembangkan bioplastik Pak dan memang betul itu didasari dari pengalaman ketua kelompoknya yang asli orang Bali dan mereka benar-benar menggerakkan zero plastik di sana dan kebetulan mahasiswa kami ini juga ikut dalam gerakan tersebut dan akhirnya dia melakukan penelitian bioplastik di based on apa yang Bali sedang gencar lakukan jadi tadi yang Bapak presentasikan itu saya bisa membayangkan bagaimana zero plastik dan kampanye-kampanye mereka karena mahasiswa kami kebetulan juga bergabung di gerakan ini nah salah satu yang unik yang saya lihat dari gerakan ini adalah mereka sampai bisa turun ke sungai-sungai ke laut untuk ngambilin plastik kita mungkin ngambilin satu saja sudah merasa berkontribusi tapi ini sampai menyisir laut dan ngambilin satu-satu buat saya itu luar biasa dan itu patut dicontoh sebenarnya penasaran juga di masa pandemi ini bagaimana sampah-sampah plastik ini di laut dan kami-kami yang tidak tinggal di sekitaran laut mungkin apa yang bisa kami kontribusikan sebagai orang-orang yang mungkin tidak tinggal di dekat laut tapi mungkin ada kontribusi misalnya mungkin apakah bisa ikut kampanye atau apa sehingga bisa mempercepat gerakan pemulihan bumi dengan mengurangi sampah plastik begitu Pak pertanyaan saya terima kasih Pak Wilson terima kasih Ibu atas pertanyaannya memang terasa sekali bedanya Ibu antara sebelum pandemi dan saat pandemi sekarang karena saat pandemi sekarang ini kan aktivitas di pesisir itu rendah sekali kan tidak boleh ada apa nama orang berkumpul kemudian di daerah-daerah wisata kalau pengalaman saya di Kupang sini makan di Bali kemarin di Bali itu saya sampai saya prihatin sekali karena kemarin kita ke Nusa Lembongan Nusa Penida itu karena saya digunakan sebagai konsultan untuk pengembangan rumpur laut di sana itu di pesisir itu sepi kalau dulu kan begitu rame dan keramaian itu juga akan berdampak pada banyaknya sampah yang yang terbuang ke laut gitu nah kemarin kami turun itu memang sepi sekali di Bali karena wisatawan yang datang sedikit sekali begitu dan aktivitas di pesisir itu siang, sore, pagi, malam itu sepi sekali nah itu pasti berdampak pada pada apa nama polusi yang ke laut berarti aspek positifnya ya itu laut menjadi menjadi apa ya mendapat suasana yang 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 baik mendapat tekanan yang tidak seperti sebelumnya begitu lalu kalau di NTT sini berkurang sekali aktivitas penangkapan terutama kemarin kan di NTT itu ada kita kena badai seroja kemarin itu nah itu juga dampaknya cukup cukup luar biasa begitu jadi memang apa nama ekosistem mendapat semacam tekanan yang makin kecil dibandingkan dengan sebelum pandemi begitu pasar-pasar misalnya kalau di Kupang sini kan kalau biasa itu pasar penuh ibu kan nah pasar yang dihidupkan beberapa pasar kayak misalnya di kami disini ada pasar Oiba pasar Oisapa ada pasar beberapa pasar yang lain itu kan dekat dengan dengan pantai jadi mereka biasa buang mereka punya limbah limbah apa nama organik dan anorganik itu ke laut dan itu bisa menimbulkan eutrofikasi misalnya peningkatan nitrat fosfat ke dalam lautan dan itu juga bagian dari pencemaran nah karena kurangnya aktivitas di pasar yang dekat pesisir itu juga juga membuat pencemaran yang lain itu juga berkurang begitu jadi memang memang aspek positifnya itu tekanan penangkapan tekanan pencemaran itu terhadap biota dan ekosistem pesisir itu jadi rendah dibandingkan yang sebelum pandemi begitu ibu yaitu itu apa nama yang saya observasi tapi kemarin saya tetap melakukan penelitian karena saya apa nama dapat hibadar dikti untuk untuk dengan mahasiswa untuk kita seleksi varietas unggul rumpur laut di di Kupang saya tetap jalan dan memang kelihatan kalau sebelumnya kalau musim hujan misalnya atau ada hujan saja itu sampah pasti banyak di pesisir di kita kalau hujan itu di pesisir penuh dengan sampah tapi yang saya amati kemarin itu ada tapi tidak sebanyak yang sebelum pandemi begitu dan memang yang tadi ibu bilang yang banyak itu yang tadi saya share itu banyak juga masker-masker yang banyak termasuk yang terbanyak ya demikian ibu dan varian terima kasih atas pertanyaannya baik terima kasih terima kasih untuk pertanyaan dari ibu Deborah dan terima kasih untuk tanggapannya dari pak Wilson jadi memang dinamika dari pandemi covid-19 ini juga membuat sampah terutama limbah plastik karena masker juga semakin meningkat baik kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari pak daru dari viskom kelihatannya ya dari viskom UKSW pak daru bertanya mengenai seberapa besar potensi kelautan di wilayah pak Wilson telah mampu memberikan kemanfaatan dalam menurunkan tingkat kemiskinan mungkin terkhusus juga bagi masyarakat nelayan yang berada di pesisir pantai lalu mohon jika datanya bisa ditampilkan juga mungkin pak dan bagaimana dampak pandemi covid-19 terkait dengan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh eksploitasi mungkin ini eksploitasi laut ya baik silahkan pak Wilson untuk menanggapi pertanyaan dari pak Daru pun iya terima kasih pak kalian pak daru terkait dengan seberapa besar manfaat dari dari sumber daya sumber daya kesisir dan dan laut untuk terutama penangkapan dan budidaya serta wisata bahari untuk penurunan keskinan terus terang pak saya tidak punya tidak punya data itu tapi memang kalau saya kemarin lihat sepintas karena saya pernah kemarin pernah apa nama dengan dewan kita meneliti laporan kinerja gubernur tahun 2020 itu tingkat kemiskinan malah malah agak naik sedikit dibandingkan 2019 kalau laporan 2020 kemarin nah itu karena apa nama sebenarnya pemanfaatan yang belum maksimal oleh nelayan kita oleh industri penangkapan juga juga karena pengelolaan yang yang apa nama tidak sustainable jadi nelayan beberapa kasus itu nelayan bahkan tidak diuntungkan dengan dengan apa nama dengan kondisi yang ada misalnya aspek pemasaran hasil kayak misalnya rumput laut misalnya itu masih ada permainan antara pedagang sehingga walaupun sudah ada sistem sistem kemitraan yang ada di beberapa lokasi ada boomdesknya ada apa nama kooperasi tapi masih saja saya lihat peranan dari dari dinas terkait yang relatif masih belum bagus begitu disini banyak LSM lingkungan yang 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 juga terlibat di dalamnya seperti WWF ada TNC dan yang lain tapi memang pengelolaannya belum optimal belum maksimal sehingga data kemarin tapi memang data kemarin itu data bukan cuman layan tapi data secara keseluruhan bahwa tingkat kemiskinan agak naik sedikit dibandingkan tahun 2019 begitu Pak Darul dan itulah mungkin karena pengelolaan dan dan apa keterpaduan lintas sektoral yang mungkin juga belum lalu laporan gubernur tahun 2020 kemarin itu banyak program yang yang kalau mau dilihat tidak pas sasaran jadi memang masyarakat nelayan tidak diuntungkan misalnya tadi yang saya sudah sebutkan misalnya pemberian bantuan ada pemberian bantuan kapal penangkapkan armada dari dinas ke nelayan tapi yang diberikan adalah di bawah 10 GT nah di bawah 10 GT itu dia punya cakupan tangkapan yang tidak terlalu jauh dari pantai nah kita tahu sekarang bahwa kadang-kadang ikan itu karena tekanan pemanfaatan di dekat pantai tinggi dia tidak ada dekat pantai jadi harus harus lebih jauh bahkan ikan-ikan ikan-ikan ekonomi penting yang harga tinggi seperti cakalang tuna tongkol cakalang tuna tongkol itu dia harus ditangkap di area yang lebih jauh dari pesisir jadi kalau cuma dikasih 10 GT maka nelayan juga tidak bisa terlalu jauh menangkap salah satu saja ada beberapa juga program lain yang yang apa nama yang tidak terlalu bagus pengelolaannya di samping kemarin juga karena ada badai seroja dan covid sehingga 2020 tingkat kemiskinan malah naik termasuk nelayan begitu yang terkait dengan dampak pandemi tadi saya sudah jelaskan di ibu borat tadi bahwa memang karena aktivitas manusia yang tidak boleh bergerombol kemudian dipatasi sana-siri maka laut kayak mendapat refreshing kembali kondisinya sehingga kondisi ekosistem dan biota itu juga sepertinya makin baik walaupun saya tidak punya data yang belum survei tentang itu tapi secara kasat mata kelihatan memang terutama sampah itu makalah makin berkurang begitu yang malah banyak saya lihat itu yang tadi terkait dengan OPD tadi sampah-sampah yang lain kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi itu malah lebih kurang demikian Pak Rian dan Pak Darul terima kasih baik terima kasih untuk tanggapan dari Pak Ulsan dari pertanyaan Pak Darul terima kasih juga untuk pertanyaannya Pak Darul kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan terakhir so we still have time little bit time for one last questions so if the participants would like to ask one last questions to our speaker for this afternoon session please do so we encourage you to write down your questions in the chat box or you can also use the raise hand feature and directly ask our speaker ya kami mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari peserta untuk mengajukan pertanyaan terakhir kepada pembicara kita di suara hari ini ada Pak Wilson Tisera PhD dari Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan Universitas Kristen Arta Wacana Kupang Nusa Tenggara Timur Bapak Ibu Saudara Saudari bisa langsung memajukan pertanyaan dengan menuliskannya di dalam kolom chat atau juga mengklik tombol reaction lalu klik video raise hand maka kami akan enable microphone nya supaya bisa langsung memajukan pertanyaan baik silahkan untuk satu pertanyaan terakhir dari peserta mungkin ada tanggapan lain dari Pak Umbudawa selaku dekan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Kristen Arta Wacana mungkin Bapak juga bisa menanggapi atau ada yang ingin disampaikan juga Pak silahkan bisa kami izinkan untuk di unmute microphone nya silahkan selamat sore salam untuk kita semua mohon maaf sesungguhnya saya hanya menjadi peserta dari proses ini karena apa yang disampaikan oleh teman saya senior saya dari Pak Wilson menyebutkan bahwa tadi sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Wilson itu adalah sesuatu hal yang sudah berbasis kata jadi jadi saya tidak menjelaskan ulang apa yang disampaikan oleh Pak Wilson saya ingin mempertegas kepada Ibu Salma bahwa kalau kita menyetopkan tentang kerakan makan ikan di Indonesia maka kudus kita akan semakin terpuruk karena hingga saat sekarang ini Indonesia ini baru berada pada angka 54,49 kilogram per kapita per tahun untuk makan ikannya kita kalah jauh dengan negara-negara tetangga kalau Jepang itu bukan 80 lagi 100 kilogram per kapita per tahun yang mereka konsumsi kalau dibandingkan dengan angka konsumsi ikan yang ada seperti apa yang dijelaskan tadi itu artinya kalau kita menyetop tentang kerakan makan ikan maka kita kian tahun akan kian terpuruk bukan semakin naik justru akan semakin menurun kalau di Indonesia itu sudah 54,49 kilogram per kapita per tahun untuk rata-ratanya kami NTT adalah salah satu provinsi yang secara jujur kami harus kesetakan bahwa kami adalah provinsi yang memiliki angka konsumsi ikan paling rendah itu kami hanya ada di angka 39,15 kilogram per kapita per tahun kami masih terpaut sekitar 15, kilogram sekian per kapita per tahun untuk bisa meng-touch up tentang apa yang menjadi harapan dari angka konsumsi ikan Indonesia oleh karena itu cara-cara yang dilakukan tadi tidak menyetop tentang cara kegiatan penangkapan tetapi bagaimana kita semakin mempromosikan alat-alat tangkap ramah lingkungan yang benar-benar bersahabat dengan keadaan laut kita bukan hanya perairan laut saja tetapi perairan darat juga supaya segala sesuatu itu kita tetap ada pada padanan apa yang menjadi angka harapan konsumsi ikan nasional ini merupakan sebuah kesempatan terbaik bagi kita untuk jumpa melalui media ini kami berterima kasih karena UKSW sudah bisa mempercayakan teman kami Pak Wilson untuk menjadi salah satu pemateri pada seorang hari ini sekiranya ini merupakan hubungan yang dapat dikembangkan secara terus-menerus dalam kegiatan apa saja antara arta wacana dan satu wacana kita adalah kakak adik yang kakak tidak perlu melupakan adiknya dan yang adik harus tahu diri untuk melakukan terhadap apa yang dilakukan oleh kakak-kakak mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian mohon maaf saya hanya merupakan bagian pendengar dari proses ini sebenarnya hanya ingin menjelaskan tentang angka konsumsi yang disampaikan Ibu Salma saja terima kasih saya kembali terima kasih Pak Umbu atas kehadirannya dan juga sharingnya kami sangat terbuka untuk bekerjasama dengan UKAW betul sekali Pak kita sister university saya pernah ketemu dengan beberapa rekan Pak Wilson Bu Angliani Rupidara dan juga Ibu Andriani Rafael dalam satu momen dan sampai hari ini kami masih sama Pak Alfred satu lagi kalau tidak salah jadi cukup banyak teman-teman di sana juga jadi sangat terbuka kami Pak untuk bekerjasama kemudian hari ini juga hadir teman-teman rekor 4 Pak Joseph N.S. Mambu sebagai kepala dari kantor urusan kerjasama dan internasionalisasi juga jadi kami sangat terbuka mungkin kita harus menikah pembicaraan kita lewat email nah ini Pak Joss sudah membuka kameranya mongga Pak Joss kalau ingin menyampaikan oh enggak baik terima kasih Pak Umbu terima kasih Mas Ryan terima kasih untuk Pak Umbu yang sudah memberikan komentar dan masukannya dan juga sangat menarik tentang angka konsumsi ikan di Indonesia yang masih rendah terutama juga menariknya di NTT juga ternyata masih cukup rendah jadi mungkin kita perlu meningkatkan konsumsi ikan secara nasional juga baik sebelum kita beralih ke sesi terakhir yaitu memberian form absensi dan evaluasi saya ingin mengembalikan ke Pak Wilson untuk memberikan satu kalimat atau mungkin dua kalimat closing statement terkait dengan sesi di sore hari ini mungkin apa yang perlu dilakukan oleh mungkin kita sebagai sivitas akademika mungkin Universitas Kristen Satiwacana ataupun di Universitas Kristen Artawacana maupun institusi-institusi lain juga yang mungkin hadir di sore hari ini apa yang perlu dan harus kita lakukan untuk bisa mencapai SDG School number 14 ini silahkan Pak Wilson untuk closing statementnya tips silahkan ya terima kasih Pak yang pertama itu informasi saja informasi saja Bapak Ibu bahwa kami UKW juga punya SDG Center jadi kalau memang ini kesempatannya untuk mungkin kita bisa berkolaborasi terkait dengan SDGs ini supaya hasilnya lebih baik yang pertama yang kedua bahwa NTT punya laut yang begitu luas dan sumber daya yang masih bagus sekali dan kami menanti untuk bisa berkolaborasi dengan kakak-kakak kami dari UKSW dan mungkin dalam waktu dekat kalau misalnya Kementerian Teknik sudah buka untuk penerima proposal mungkin saya akan kontak untuk kita bisa berkolaborasi penelitian juga pengabrian masyarakat juga yang lain terkait dengan SDGs ini Ibu Deborah Pak Rayan jadi lahan kami yang masih luas sekali dan banyak hal yang bisa dilakukan dari aspek perikanan kelautannya aspek biologinya aspek sosial ekonominya dari aspek teologisnya antropologisnya jadi begitu banyak masyarakat daerah yang cukup kompleks itu adalah daerah pesisir daerah pesisir itu daerah yang apa nama gerakan pembangunannya cukup cukup tinggi dan beberapa kota di NTT itu merupakan kota pesisir jadi mari saya ajak untuk Bapak Ibu dari UKSW bukan saja dari Ibu Perikanan Kelautan Eksata tapi juga dari bidang-bidang yang lain mari kita berkolaborasi untuk pencapaian SDGs ini SDGs 14 maupun SDGs yang lain ya terima kasih Pak Rayan dan Ibu Deborah baik kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Wilson untuk presentasi yang sungguh sangat luar biasa di sore hari ini we'll have a round of virtual applause kita berikan tepuk tangan secara virtual bisa akses tombol reactions dan klik clap ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk sesi yang sungguh sangat luar biasa di sore hari ini dari Pak Wilson Doddwik Tisera PhD selaku dosen dan juga peneliti dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di Universitas Kristen Harta Wacana Kupang Musa Tenggara Timur terima kasih untuk waktunya terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang sudah dibeserta di sore hari ini saya izin untuk kita semua bisa mengaktifkan videonya sejenak kita akan sesi foto bersama sekali lagi kami mengundang kepada seluruh peserta untuk bisa mengaktifkan videonya sejenak sebelum saya akan membagikan link absensi mohon bersabar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kita akan sesi foto bersama bagi yang bisa membuka kameranya mohon bantuan untuk saat ini enable videonya terima kasih terima kasih Sekali lagi kami mengundang seluruh peserta untuk bisa mengaktifkan videonya, kita akan sesi foto bersama Sidenak. Baik, bisa ditahan, tetap diaktifkan. Saya akan memulai dari slide yang pertama. Bisa tersenyum ke kamera. Satu, dua, tiga. Oke, let me continue to the next slide. Please hold. Bisa tetap tahan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, and then next slide. Satu, dua, tiga. Oke, and the last slide. Satu, dua, tiga. Baik. Sekali lagi, terima kasih sudah mengaktifkan videonya. dan berikut kami akan membagikan link absensi dan evaluasi untuk sore hari ini yang sudah kami tampilkan di layar dan saat ini akan kami tuliskan juga di kolom komentar. perlu kami informasikan bahwa setelah mengisi absensi dan evaluasi, maka e-sertifikat akan otomatis terkirim ke alamat email yang Bapak Ibu Sudara Sudari daftarkan. jadi pastikan, mohon dipastikan agar alamat email yang dimasukkan sudah benar. jangan sampai ada salah karakter, sehingga e-sertifikat bisa terkirimkan. begitu pula halnya dengan materi presentasi dari webinar di sore hari ini juga akan terkirimkan dalam email yang sama. lalu untuk rekaman dari sesi sore hari ini maupun rekaman dari sesi keseluruhan webinar SDGs akan kami upload di channel YouTube BKH IKOSW yang dapat Bapak Ibu Sudara Sudari akses. pada kolom chat juga sudah kami bagikan, bisa di-subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru kumpul rekaman webinar SDGs yang diselenggarakan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas Kristen Satya Wacana. jadi sekarang kita berakhir sesuatu hari ini. terima kasih banyak untuk datang ke sesi ini. kami ucapkan sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Sudara Sudari yang dan terkasih di dalam seri webinar yang ke-14 dari Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional terkait Sustainable Development Goals. kami akan jumpa lagi di seri selanjutnya di seri selanjutnya di mana minggu depan akan sampai ke tema yang selanjutnya. mohon nantikan link Zoom-nya dan juga undangan untuk mengikuti sesi selanjutnya. dan terima kasih untuk berpartisipasi. terima kasih sekali lagi sudah berpartisipasi. terima kasih untuk datang. menikmati weekend. selamat menikmati akhir pekan. mungkin di rumah saja, karena khusus Jawa dan Bali juga pada minggu ini diharapkan untuk tetap di rumah saja untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19. selamat menikmati akhir pekan. selamat menikmati. terima kasih untuk berpartisipasi. dan God bless you. terima kasih. terima kasih Pak Wilson sekali lagi. terima kasih. terima kasih Ibu. terima kasih Ibu. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.